Intro Penggemar kuliner Kaki Lima mungkin sudah familiar dengan warung makan pecel lele beserta ciri khas panduknya. Biasanya dilukis dengan warna mencolok dan bergambar ayam atau ikan lele. Namun apa pemirsa sudah tahu sosok di balik spanduk ikonik tersebut selengkapnya dalam segmen Sisi Kota berikut ini. Pecel lele merupakan kuliner khas Lamongan Jawa Timur. Penggemarnya sudah banyak di seluruh pelosok Indonesia sehingga tidak heran jika warung makan kaki lima seperti ini mudah ditemui di mana saja. Spanduk ikonik yang umumnya bergambar ikan, ayam dan bertuliskan menu andalan warung dengan tulisan warna-warni yang memikat jadi ciri khasnya. Pecel lele adalah salah satu makanan yang mudah ditemukan di tiap kota di Indonesia. Ya, biasanya ciri khasnya adalah menggunakan spanduk dengan warna yang cerah seperti yang ada di belakang saya. Tapi kali ini saya tidak akan membahas soal kuliner pecel lele-nya, kelainkan sosok perajin di balik spanduk-spanduk pecel lele serupa seperti ini. Di tengah berkembangnya mesin cetak, alih-alih beralih ke banner, masih banyak penjual kuliner pecel lele konsisten menggunakan spanduk seperti ini. Alasannya, spanduk ini merupakan identitas dari warung makan khas lamongan itu. Ciri itulah yang mempermudah para penggemar menemukan warung makan pecel lele. Ya, warnanya lebih terang, lebih ini jadi orang gampang bacanya. Soalnya kan ini udah ciri khas, kalau spanduknya warna hijau itu biasanya lamongan. Kalau saya suka makan khas lamongan ya seperti pecel lele gini, dilihat dari spanduknya udah kelihatan banget. Jadi lebih gampang ya? Lebih gampang. Inilah Hartono yang sudah menggeluti profesinya sebagai perajin spanduk pecel lele sejak tahun 2008. Sehari-harinya, pria asal lamongan Jawa Timur ini menghabiskan waktu di studio spanduk pecel lele di kawasan pekayun Bekasi, Jawa Barat ini. Studionya sederhana, berukuran 7x3 meter saja. Kendati demikian, sudah menghasilkan puluhan ribu pesanan spanduk yang dikirim ke Aceh hingga Papua. Pria berusia 50 tahun ini tidak pernah berencana menjadi perajin spanduk pecel lele. Pada tahun 2005, ia hendak membuka warung pecel lelenya sendiri di Jakarta. Saat itu, Hartono meminta bantuan teman-temannya yang sudah terlebih dahulu menekuni profesi tersebut. Hanya saja, temannya menolak karena yakin Hartono bisa membuatnya sendiri mengingat sejak di bangku SMP, Hartono sudah pandai melukis. Dari hasil yang kita kerjakan, dengan hasil yang sekarang itu akhirnya saudara teman paman itu kan buka, akhirnya suruh bikin. Terus akhirnya merembet sampai teman-teman ke teman-teman dari mulut ke mulut. Karena tingginya permintaan pesanan spanduk, Hartono pun meninggalkan bisnis pecel lelenya setelah 3 tahun berjalan, agar fokus pada profesi melukis spanduk ini. Satu lembar spanduk bisa diselesaikan dalam 1-2 hari tergantung ukurannya. Namun karena tingginya permintaan, sehingga pemesan harus menunggu bahkan hingga 3 bulan untuk menyesuaikan antriannya. Kalau untuk proses normal, kalau misalkan kau yang dikerjain cuma 1 orang sehari kelar, nah berhubung ini pekerjaan saya itu menyangkut seni dan sebagainya, nggak mau diintervensi dari relasi, mengalir order market saya seluruh Indonesia berdasar pada antrian. Bisa jadi hari ini masuk order, bisa jadi 2-3 bulannya sesuai nomor antrian. Hartono melukis tampak seperti tanpa kendala. Setiap garis yang ditarik langsung jadi bentuk yang sempurna. Merah, kuning, hijau, dan hitam jadi warna khas lukisannya. Warna mencolok dipilih supaya tetap terbaca meski penerangan sekitaran warung redup, sehingga dapat menarik pelanggan. Tulisan besar ini sudah terlebih dahulu di sablon. Pewarnaan dan gambar lainnya ia selesaikan dengan skill melukisnya. Nah kalau tadi saya udah ngeliatin, sekarang waktunya saya mau belajar, diajarin langsung sama Pak Hartono. Belajarnya juga dikain yang lain supaya saya nggak merusak karya beliau yang sudah jadi. Sekarang langsung saya belajar aja ya Pak ya. Boleh, boleh. Saat melukis, pergelangan tangan harus lentur, tidak kaku. Santai saja supaya gradasi warna yang dihasilkan lebih halus. Posisi kuas juga mesti diperhatikan supaya warnanya rata. Ya. Maaf ya Pak. Ternyata memang nggak gampang untuk membuat lukisan di sepanduk pacel elek kayak gini. Walaupun tadi saya liatnya Pak Hartono gambarnya mudah banget, juga goresnya santai banget. Tetapi pas saya cobain ternyata rumit. Butuh keterampilan dan juga waktu lama untuk latihan supaya nanti hasilnya masimal dan juga bagus. Kemudian ngegoresnya juga. Nggak boleh ragu-ragu, harus pede supaya nanti hasil lukisannya jadi halus, tidak berantakan. Ini kayaknya Pak Hartono aja ya Pak yang lanjutin. Biar lebih cepat. Monggo Pak. Selama ini Hartono melukis sepanduk sendiri. Terkadang dibantu sang istri untuk menyablon dan menjahit. Ia tidak mau pekerjakan karyawan karena hasilnya akan berbeda dengan ciri khas lukisannya. Harga sepanduknya dijual mengikuti harga pasar. Tidak lebih mahal atau lebih murah. Satu meter dijual dengan harga 140 hingga 175 ribu rupiah tergantung ukuran atau banyak gambar. Serta bahan sepanduk. Dan dari hasil melukis sepanduk ini, Hartono dapat mengantongi puluhan juta rupiah per bulannya. Putifan Fudi, Imam Muhairib, Bekasi, Jawa Barat.